Pakar telematika Roy Suryo melayangkan surat somasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hashim Asyari. Hal ini dilakukan karena Roy Suryo tak terima disebut sebagai tukang fitnah dalam pernyataan Hashim Asyari beberapa waktu lalu. Dalam surat somasi yang dikirimkan itu, Roy Suryo melampirkan artikel media masa yang berisi pernyataan Roy Suryo memang tukang fitnah dari Hashim Asyari. Kata-kata yang disampaikan kepada publik lewat media masa elektronik itu dianggap telah menyerang kehormatan atau merugikan harkat dan martabat Roy Suryo. Hashim dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, Pasal 311 KUHP, dan Pasal 1365 KUHP Perdata. Hashim pun diminta melakukan klarifikasi pada 3 Januari 2024 di kantor hukum IDCC & Associates. Diketahui, permasalahan ini berawal saat Roy Suryo menuding KPU tidak adil karena hanya cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang menggunakan 3 mikrofon sekaligus saat debat pada Jumat 22 Desember 2023. Hal ini disampaikan Roy melalui akun media sosial X miliknya di at krnt Roy Suryo 1. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Hashim Asyari memastikan semua cawapres mendapatkan alat yang sama saat menjalani debat. Semua cawapres menggunakan 3 mikrofon sebagai antisipasi jika ada mikrofon yang mati. Hashim mengatakan Gibran tak menggunakan earfeeder atau alat pengumpan yang ditempel di telinga. Ia menyebut alat yang digunakan Gibran adalah mikrofon yang dikaitkan di telinga. Ia pun menegaskan debat cawapres perdana yang dikilar di CCC Senayan berlangsung adil dan spontan. Ia menilai analisis Roy Suryo terhadap alat yang digunakan kandidat cawapres keliru. Hashim pun lantas menyebut Roy Suryo telah melakukan fitnah atas penyelenggaraan debat cawapres dan menyebutnya sebagai tukang fitnah. Terima kasih telah menonton!